Hai semuanya Assalamualaikum di video kali ini Masyaki mau bikin tumis sawi putih ya bunda Ini rasanya enak banget Cara bikinnya juga gampang ya Buat kalian yang punya sawi putih bingung mau dimasak apa Coba deh dimasak seperti ini ya bunda Rasanya beneran enak banget Dan bikin nambah nasi terus ya Untuk itu simak terus videonya sampai selesai Tapi sebelum lanjut videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep terbaru dari pohon masyaki berikutnya Terima kasih simak terus ya Pertama-tama kita siapkan Bumbu-bumbunya ya bunda Disini saya ada tomat Cabai merah atau cabai setan Kemudian bawang merah, bawang putih Lalu kita tambahkan dengan cumi asin ya bunda Ini sekitar 1 onan Nah cumi asinnya ini kita rendam Menggunakan air panas terlebih dahulu Agar mengurangi rasa asin dan baunya ya bunda Kemudian siapkan juga 1 bonggol sawi putih ya bunda Atau sekitaran harga 3 ribuan Nanti bisa dikira-kira sendiri Nah ini sudah dicuci persis sawinya ya bunda Kemudian kita siapkan minyak goreng untuk menumis Lalu kita masukkan Bahan-bahan bumbu yang sudah diiris-iris tadi ya bunda Termasuk juga cumi asinnya ya Yang sudah diiris Tumis hingga layu dan harum ya bunda Kalau sudah layu dan harum seperti ini Kemudian kita masukkan sawi putihnya Nah ini kita oseng-oseng terus ya bunda Tunggu sampai sawinya kerejus Nanti dia bakalan mengeluarkan air Jadi misalkan nanti kita Nambahinnya air hanya sedikit aja ya bunda Jadi nggak terlalu banyak Atau misalkan kalian nggak dikasih air Juga nggak apa-apa Kalau sudah setengah layu seperti ini Sawinya kemudian ini bisa kita masukkan Satu saset saus tiram Kemudian kita tambahkan juga Dengan seasoning yang lain Seperti garam Kemudian kaldu bubuk Dan juga gula pasir ya bunda Ini kita pakenya Kaldu bubuk dan garamnya itu dikit aja Karena kita udah ada campuran Cumi asingnya ya bunda Takutnya nanti terlalu asing Jadi pakai secukupnya saja Jangan terlalu banyak Nah ini saya akan tambahkan dengan sedikit air ya bunda ya Agar nggak terlalu asing banget Nah ini udah ada kuahnya Tunggu sampai Kelunakan Yang kalian inginkan ya bunda Kalau saya sukanya Dia yang nggak terlalu mentah Dan nggak terlalu matang Jadi masih setengah-setengah gitu ya bunda Tapi masih berteksturnya gitu Sawinya Nah ini menurut saya Udah enak banget Udah matang Dan ini siap kita sajikan ya bunda Nah bunda ini hasilnya Tumis sawi putih saus tiram ya bunda Ini beneran enak banget rasanya Makan pakai nasi putih juga bikin Nambah nasi terus ya bunda Pokoknya dijamin enak banget Kalian wajib coba di rumah ya Terima kasih ya bunda Buat yang sudah nonton Semoga bermanfaat ya videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matur suun Dadah Tung 一ang Dij cana Kosh Matur suun L queda Sini Komen Dijan Kit Now Se